Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat subuh Teman-teman semuanya mudah-mudahan Teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Dan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan teman-teman semua selalu tercapai dengan cepat Dan buat teman-teman yang mau bergabung ke dalam grup WhatsApp Silahkan nomor cellponnya langsung simpan di komen Nanti Suji atau saya akan menggabungkan teman-teman di grup WhatsApp Oke Community Dan buat teman-teman yang masih mau bergabung di Cirebon nanti untuk menghadiri seminar Silahkan langsung hubungi Arai dan Suji So, dalam video ini saya ingin membahas sesuatu yang ada di buku saya Soalnya saya lagi baca ya Saya baca buku saya hampir tiap hari Karena walaupun saya yang nulisnya Saya harus, bukan harus, saya ingin melihat apa nih The secret Kadang kalau kita nulis, kalau kita mengerjakan sesuatu Kita kalau lagi nulis, karena kita in the zone Kita fokus Kita, oke Kita mengerti, tapi kita tidak tahu apa makna sebenarnya Makanya saya juga masih membaca buku, apa, buku saya sendiri Terus pada saat dibaca ini Dalam-dalam chapter Yang chapter apa, lihat ini ya Chapter Menjadi orang Orang yang kaya dan sukses adalah hak setiap manusia Oke Pada saat membaca itu ada tulisan yang menarik untuk saya Jadi makanya saya ingin, 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 apa, meng-share sama teman-teman Oke Di sini saya tulis Kebahagiaan tertinggi untuk seseorang itu Dapat ditemukan apabila orang itu bisa memberikan Sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang mereka cintai Cinta dan kasih sayang menemukan ekspresi yang spontan dan alami Pada saat kita mampu memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai Orang yang tidak mempunyai apa-apa Tidak bisa memainkan perannya secara penuh Sebagai suami, sebagai istri, ayah, atau warga negara yang baik Dalam penggunaan materi atau uang Manusia bisa menemukan kehidupan yang utuh untuk tubuhnya Pengembangannya Pengembangan pikirannya dan mengekspresikan jiwanya dengan cinta dan kasih sayang Oleh sebab itu Menjadi orang yang kaya dan banyak uang Itu sangat penting agar tiga motif hidup manusia bisa terpenuhi Menjadi orang kaya yang banyak uang dan sukses Itu adalah hasil dari melakukan sesuatu hal dengan jalan tertentu Orang yang melakukan hal-hal dengan jalan tertentu Dengan jalan yang sengaja Ataupun tidak sengaja akan menjadi orang kaya dan sukses Sementara orang yang tidak melakukan hal-hal dengan cara tertentu Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja Atau seberapa mampu mereka Mereka akan tetap miskin So saya akan terangin disini ya Kita kan pernah lihat Ada pernah yang saya Kok mas oke ya Saya lihat nih pengusaha ini Misalnya seseorang yang mempunyai usaha ini Dia tidak mengerti loa sama sekali Tapi dia suksesnya minta ampun Karena apa? Karena sengaja Disengaja atau tidak disengaja Dia telah melakukan law of attraction Dia menggunakan jalan-jalan tertentu Karena untuk menjadi orang sukses itu Untuk menjadi orang sukses Menjadi orang kaya Bukan berarti kita hanya punya usaha Terus kita melakukan seperti orang lain Oke? Bukan Ada jalan-jalan tertentu Yang akan saya bahas di seminar di Cerbon Karena itu ada rumusnya Oke? Jadi walaupun kita bekerja sekeras mungkin Siang, malam, banting tulang, memeras, keringat Tapi kalau kita tidak mengerjakannya dengan jalan tertentu Maka kita akan tetap miskin Sama juga disini Orang yang tidak mempunyai apa-apa Tidak bisa memainkan perannya secara penuh sebagai suami Sebagai istri Sebagai ayah Atau warga negara yang baik Coba gini Kalau kita tidak mempunyai uang Kalau kita ada di garis kemiskinan Apakah kita akan mengkonstribusi Hal-hal yang baik terhadap negara? Apakah kita bisa menjadi kreatif Untuk membantu negara? Enggak kan? Bisanya apa? Bisa dibayar sama orang-orang yang mempunyai uang Untuk demo Demi politik Itulah Jadi kita tidak bisa mengkonstribusi Kita hanya Saya pernah bilang Kalau kita miskin itu kita selfish Kita itu egois Kita hanya memikirkan diri sendiri Mereka gak peduli akan negara Oke? Mereka tidak peduli akan lingkungan Mereka tidak peduli Mereka hanya peduli bagaimana saya bisa makan hari ini Oke? Sama juga kalau kita Seseorang yang miskin Di bawah garis kemiskinan Maka kita akan Tidak akan menjadi suami yang baik Tidak akan menjadi ayah yang baik Tidak akan menjadi Istri yang baik Tidak akan menjadi ibu yang baik Kita tidak akan menjadi manusia yang terbaik Karena apa? Karena 99% kita mikirin apa? Kesusahan Kita memikirkan Apa? Kekurangan Kita tidak pernah mempunyai ide Kita tidak pernah mempunyai inisiatif Untuk menolong orang lain Untuk menyumangkan sesuatu yang berharga Terhadap negara kita Jadi ini saya pengen Pengen share gitu sama teman-teman ya Karena ini saya sendiri yang nulis Tapi saya baru Karena apa? Karena saya Waktu nulis saya in the zone Sekarang saya mulai Satu persatu saya maknanya Saya ambil maknanya Saya ambil maknanya Walaupun saya sendiri yang menulis Oke? Karena gini Kebahagiaan tertinggi untuk seseorang itu Dapat ditemukan apabila Orang itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat Bagi orang yang mereka cintai Apakah orang yang tidak punya uang Akan bahagia? Apakah orang yang tidak punya uang Orang yang hidup dalam garis kemiskinan Bisa Bisa apa? Mendapat apa? Memberikan sesuatu yang bermanfaat Tidak Mereka tidak akan memberikan Tidak bisa memberikan Sesuatu yang bermanfaat atau bahagia Karena apa? Karena mereka selalu berpikir dalam Berasal dari sisi kekurangan Oke? Jadi Sebelum kita menolong orang Kita harus Fokus dulu ke diri kita sendiri Untuk menjadikan diri kita Menjadi seseorang yang sukses Agar kita bisa memberikan manfaat Kepada keluarga kita Kepada anak kita Kepada istri kita Kepada suami kita Tidak ada salahnya Kalau yang salah ini Egois yang salah ini Seperti ini Karena kita miskin Jadi kita hanya memikirkan diri kita sendiri Tanpa memikirkan Kalau Saya akan membantu orang lain Tapi kalau kita mempunyai mental Oke Saya harus kaya Saya harus banyak uang Agar saya bisa Menolong Orang-orang Yang saya cintai Bisa membayai Keluarga saya Tapi kan kalau kita miskin Enggak Kita hanya peduli Untuk perut kita sendiri Kita gak pedulikan Siapa yang di sekitar kita Apalagi negara Jangan dipikirin Malah menyalahkan negara Kenapa saya hidup susah Apakah ada hubungannya Pemerintah itu Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol Yang bisa kita kontrol Adalah Bagaimana saya Bisa memperbaiki Hidup saya sendiri Tanpa tergantung Kepada orang lain Tanpa tergantung Kepada pemerintah Jadi jangan Menyalahkan pemerintah Karena tanpa pemerintah Negara kita Akan menjadi Negara yang chaos Negara yang ancur Walaupun pemerintah kita Bobrok Walaupun pemerintah kita Korupsi Tapi tetap Pemerintah itu Menjaga Keutuhan Masyarakatnya Jadi jangan Salahkan mereka Kenapa Kalau salah mereka Semua yang di Indonesia Semua di dunia Kalau salah pemerintah Tidak ada yang kaya Tapi kenapa Walaupun Walaupun pemerintahnya Bobrok Walaupun Walaupun apa Pemerintahnya korupsi Tapi masih banyak Yang jadi orang kaya Masih banyak usaha Usaha yang maju Karena apa Karena mereka Mau Mengambil tanggung jawab Ke diri mereka sendiri Oke So itu mudah-mudahan Mengerti ya Teruslah Ini menjadi orang kaya Dan banyak uang Sukses itu adalah Hasil dari melakukan Sesuatu hal Dengan jalan-jalan tertentu Sekali lagi Kalau Dalam Disengaja Atau tidak sengaja Bila seseorang itu sukses Atau menjadi orang kaya Mereka Menjalankannya Dengan jalan-jalan tertentu Sekarang kita gini Kita lihat Teman-teman lihat Kalau ada di lingkungan kita Misalnya 10 orang yang kaya Eh 10 orang yang miskin Dan 1 orang yang kaya Lihat Pasti orang yang kaya itu Tidak melakukan Apa yang orang-orang miskin Lakukan Oke Ada jalan-jalan tertentu Mas jalan-jalan tertentunya apa Kalau teman-teman Tidak akan datang ke Cirebon Mulai Baca biografi Biografi Orang-orang sukses Jangan baca masalah Jangan baca masalah Masalah The secret Atau masalah Apa Masalah Kuantum fisik Atau masalah apa Masalah apa Tapi baca masalah Tentang Tentang orang-orang yang sukses Biografinya Perjalanan hidupnya Karena apa Sukses meninggalkan jejak Oke Sukses meninggalkan jejak Lihat Oke Baca Apa itu mereka itu Caranya gimana Karena mereka menjalankannya Dengan jalan-jalan tertentu Oke Jadi Yang prakteknya sama Dengan seminar di Cirebon Saya itu Bukan hanya untuk Apa Law of attraction Tapi law of attraction Yang mempunyai Plan of action Kita tahu Law of attraction itu ada Ilmu tarik Menarik itu ada Tapi apa plan kita Apa itu aksi Yang harus kita lakukan Kebanyakan orang Tidak tahu Mereka Oh law of attraction Kalau kita Mau ini Pasti datang Belum tentu Karena ada jalan-jalan Tertentu Yang harus kita lalui Harus kita lakukan Agar Agar law of attraction Itu bekerja Dengan baik Oke Sama juga Sabah juga Dengan law of gravitasi Oke Kalau kita tidak Melemparkan sesuatu Apa kita bisa melihat Barang yang jatuh Ada jalan tertentu kan Kita harus mempunyai barang Dan kita lemparkan ke atas Maka akan jatuh Sama dengan law of attraction Kebanyakan orang Mereka Oh dengan baca buku Dengan nonton video youtube Akan sukses Bisa Tapi kemungkinannya Sangat kecil Kalau kita tidak Mempunyai Apa Jalan-jalan tertentu Kalau kita tidak mengetahui itu Sekarang saya Saya bukan Ya Di 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 masalah law of attraction Saya bukan pemain baru Saya udah 15 tahun Oke Mendalami ilmu ini Saya sering melihat Orang-orang yang tidak Apa Mengetahui Caranya bagaimana Untuk melakukan law of attraction Agar law of attraction Itu efektif Agar bisa diulangi Berulang-ulang Jujus My wish is my command Oke harapan saya Keinginan saya Adalah perintah saya Itulah law of attraction Kalau kita bisa mengetahui Caranya bagaimana Jalannya bagaimana Agar kita bisa mengulangi Setiap saat Untuk apapun yang kita inginkan Maka law of attraction Akan bekerja dengan maksimal Law of attraction Akan bekerja dengan baik Oke Saya sering melihat Orang yang seperti itu Mereka Baca buku Oke mereka Apa Nonton video youtube Mereka mempelajari Mempelajari law of attraction Tapi suksesnya itu Kecil-kecil Suksesnya itu Bolong-bolong Suksesnya itu Kadang sukses Kadang enggak Sukses enggak Sukses enggak Sukses enggak Jadi masih bolong-bolong Berbeda dengan orang-orang Yang tahu Rumusnya Tahu Formula Tahu Bagaimana yang seharusnya Jalan-jalan tertentu Yang harus kita lakukan itu Apa Beda Karena apa Orang-orang ini Yang tahu Mereka bisa Repetition Mereka bisa terus Oke Ini gagal Oke Ini 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 Karena apa Rumusnya sama Formula Nanti sama Oke Jadi ingat ke situ Kenapa seseorang yang tidak mengetahui Oke Bayangkan gini Kalau seseorang tidak mengetahui Law of attraction Karena dia mengerjakannya secara tidak sengaja Bayangkan Kalau dia Mendalami Kalau dia tahu rumusnya Pernah gak melihat orang seperti ini Mereka Sukses Sekali Tapi mereka tidak bisa mengulanginya lagi Pernah lihat gak Pernah tahu Saya sering sekali Ada orang yang Boom Sukses Pada saat Usaha kedua Usaha ketiga Dia tidak bisa mengulanginya lagi Karena apa Seseorang ada yang melakukan Law of attraction Secara tidak sengaja Kalau dia tidak sengaja Dia berhasil Tapi kalau dia Apa Pinter Orangnya cerdas Oke bukan pintar Pintar itu buat saya itu Pinter buku Cerdas itu dia itu Pintar segalanya Kalau dia orangnya cerdas Dia akan mendalami Kenapa saya bisa sukses Apa alasannya Oh saya cara berpikir Saya seperti ini Seperti ini Seperti ini Masukkan ke dalam rumus Seperti saya Setelah saya mendapatkan Kesuksesan beberapa kali Saya masukkan Menjadikan rumus Oh ternyata Si apa Elemen-elemennya Oh elemen ini Elemen ini Elemen ini Elemen ini Ditambah ini Makanya Sukses saya selalu Bisa diulangi Sukses saya bisa langsung Dipotokopi Oke Jadi Bayangkan Teman-teman Kalau ada seseorang Yang sukses Karena tidak disengaja Oke Sebenarnya dia itu Melakukan hal-hal tertentu Jalan-jalan tertentu Walaupun tidak disengaja Karena apa Kebanyakan orang Tidak tahu Tapi oleh karena itu Kalau kita menjadi Seseorang yang tahu Punya knowledge Oke Knowledgeable About law of attraction Maka apa Maka kita akan bisa Mengulanginya Terus-menerus Oke So mudah-mudahan Itu bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Terima kasih telah mendukung Oke community Terima kasih Dan buat teman-teman Sekali lagi yang mau Gabung di grup whatsapp Oke community Silahkan Dan yang mau datang Ke seminar ke Cirebon Silahkan Saya tidak akan memaksa Karena saya tidak akan Memaksa seseorang Yang tidak mau Mengerjakan sesuatu Saya hanya bisa mengarahkan Termasuk ke anak-anak saya Saya hanya bisa mengarahkan Tapi kalau emang Benar-benar Oke kita mau sesuatu Seperti saya Kalau saya ingin sesuatu Ada seseorang Yang sudah mempunyai Apa yang saya inginkan Saya akan ikuti orang itu Sampai ke titik-titiknya Kalau saya disuruh telanjang Ngejebur ke sungai Saya bakal lakukan Kalau emang itu Bakal membuat saya sukses Oke So mudah-mudahan teman-teman Bisa Mendapat manfaat Dari video ini Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk menjadi Apa untuk Men-support Our community Saya sangat beruntung Saya sangat bersyukur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat malam Selamat sore Sampai ketemu di video selanjutnya Peace Peace